Pemirsa infrastruktur jalan yang buruk membuat sebagian petani kesulitan menjual hasil panen. Petani kemiri di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan harus menempuh perjalanan jauh ke pasar terdekat untuk menjual hasil panen. Uluan warga desa Karyango di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan ini begitu antusias saat caleg perindo Andi Tendri Natasha mendatangi mereka. Di desa yang terkenal sebagai penghasil kemiri kualitas nomor satu itu, Natasha sempat melihat proses panen kemiri. Bahkan Putri Indonesia Pariwisata 2011 ini sempat ikut memilih kemiri yang tengah dijemur warga. Meski menghasilkan produk berkualitas, lokasi desa yang berada di lembah bukit perbatasan Kabupaten Pinerang dan Engrekang ini sangat terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur jalan yang buruk membuat warga kesulitan menjual hasil panen kemiri. Mereka harus memikul kemiri sejauh 4 km menuju pasar desa terdekat. Warga berharap Natasha bisa menjadi wakil mereka dan memperjuangkan infrastruktur jalan hingga ke desa mereka. Mereka itu adalah kelompok petani tentang kemiri. Dan banyak sekali penghasilannya mereka di sini kemiri. Dan aspirasi yang saya dapatkan dari mereka itu masalah yang paling utama adalah infrastruktur jalan. Bagaimana caranya mereka membawa kemiri ini sampai ke kota. Tak hanya mendatangi petani kemiri, Andi, Tenri, Natasha juga melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan tokoh masyarakat di desa Leta di Kecamatan Lempang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Putri Indonesia Pariwisata 2011 ini mendengarkan keluhan warga terkait minimnya jalan ke daerah mereka. Bahkan untuk mencapai ibu kota Kabupaten Pinerang dibutuhkan waktu 7 jam menggunakan kendaraan. Tim Liputan Ainews melaporkan.